Sinta Aeyong mengutarakan maaf karena jadi sosok yang mengantar timnas Indonesia U23 merusak rekor penampilan beruntun Korea Selatan di ajang Olimpiade. Usai pertandingan tersebut, Sinta Aeyong mengucapkan maaf kepada rakyat Korea karena jadi sosok yang memutus rekor apik tim negeri Ginseng di Olimpiade. Sinta Aeyong juga menyebut mimpi besar lainnya, yaitu membawa timnas Indonesia berlaga di piala dunia. Saya meminta maaf bahwa saya merusak rekor tersebut. Mimpi saya untuk sepak bola Indonesia adalah membawa tim tampil di piala dunia bila kami bisa melanjutkan perjalanan ke babak ketiga. Timnas U23 akan berjumpa Uzbekistan U23 di babak semifinal piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga paling penting yakni semifinal AFC Cup U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa waktu setempat kontra Uzbekistan. Timnas U23 melaju ke babak semifinal setelah menumbangkan tim Korea Selatan U23 tanggal 26 Juni lalu dengan skor 11-10 drama adu penalti. Sedangkan Uzbekistan U23 melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi U23 tanggal 27 Juni dengan skor 20 kemenangan untuk Uzbekistan. Kemenangan pada laga ini akan memastikan langkah Indonesia ke babak final dan tiket Olimpia de Paris 2024. Sampai jumpa U24.